Netizen geram, orang tua korban pemotor terlindah truk karena dihentikan polisi di Purwakarta minta maaf. Kami mengucapkan terima kasih kepada jajahan polisi Purwakarta atas bantuannya penanganan dengan cepat dari lakaran tas anak kami, juga dari pihak-pihak yang ikut membantu korban. Orang tua korban pengendara motor yang terlindah truk gara-gara dihentikan polisi secara tiba-tiba di Purwakarta meminta maaf. Sebut tak berniat memviralkan insiden anaknya. Diketahui, peristiwa kecelakaan lalu lintas ini terjadi pertigaan Parcong, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu. Dalam video yang beredar viral, terlihat seorang polisi yang berdiri di sisi jalan. Dari jalan Jenderal Ahmad Yani, terlihat pengendara motor hendak melintas. Kemudian, polisi itu menghentikan pengendara motor tersebut secara tiba-tiba di tengah jalan. Sontak, pengendara motor itu kaget hingga terjatuh dan terlindas truk yang melintas dari arah berlawanan. Sontak, warga setempat langsung mengerumuni korban. Sejak video itu viral, polisi yang melakukan aksi tersebut pun menuai kritik dari warga net. Banyak yang menilai, aksi polisi menghentikan kendaraan yang melaju di tengah jalan membahayakan dan terbukti dengan terlindasnya korban. Dilansir dari Instagram Humas, Polres Purwakarta, orang tua korban yang terlindas truk itu membuat video klarifikasi. Diketahui, korban yang terlindas truk bernama Muhammad Faris Abdul Rofi. Kedua orang tua korban meminta maaf karena video anaknya bernarasi pengendara motor terlindas truk gara-gara dihentikan polisi di tengah jalan itu viral. Menurut ayah korban, peristiwa bermula ketika anaknya tersebut hendak melintas di pertigaan parcom dengan kondisi pelat kendaraan tidak terpasang di bagian depan. Selain itu, korban juga memakai knalpot bising. Ayah korban juga membantah bahwa anaknya itu terlindas truk, melainkan terserempet. Lebih lanjut, ayah korban berterima kasih kepada Polres Purwakarta. Terima kasih kepada Polres Purwakarta atas penanganan dengan cepat dari lakalantas anak kami juga dari pihak yang ikut membantu korban pada waktu itu, tandasnya. Ketakutan karena di depan ada petugas yang menambah kecepatan dan tidak sengaja menyebabkan tangan petugas, kemudian terjatuh. Ada kepemiliran yang menyebabkan bukanlah terlindas, melainkan terserempet. Dan kami selaku orang tua, Muhammad Faris, mohon maaf pada jajaran Polres Purwakarta dengan viralnya video tersebut. Tidak memiliki niat untuk menyebarluaskan ataupun mempiralkan video tersebut, menyebarkan tanpa seizin dari kami. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.